Hoi Alamal Selamat datang di Youtube kanal Leuk dan Yuli Werner Maik Haikan Halo guys, masih bersama saya lagi disini Christina Blavada Maaf, karena saya baru bikin Konten lagi karena Sedang sibuk Jadi, dalam video kali ini Aku akan mereview Beberapa tas koleksi saya Yang saya beli tahun ini Tahun yang lalu dan beberapa tahun yang Tahun-tahun kemarin lah Saya akan mereview Satu persatu, karena ada sebagian Tas yang belum aku pakai Dan sebagian tas sudah aku pakai Beberapa kali, dan ada tas yang Sudah sering saya pakai Oke, kita mulai Dengan Tas pertama Ini bukan tas sih, ini lebih ke Tas untuk HP Small pouch Ini disini aku punya Ini adalah Merek coach Disini bagian penutup tasnya Itu ada Embos merek coach Jadi, logonya timbul ya Terus Sama juga Kayak yang Di lubangnya ini Juga ada Huruf timbulnya Coach Ini ukurannya Emang untuk HP sih Karena Kan kadang aku suka jalan gitu Nggak mau bawa yang Tas-tas besar Jadi aku ambil yang ini Ini ukurannya Untuk semua Ukuran HP Di dalam kayak gini Terus di belakangnya Ada Kantung-kantung kecil Ada Empat Tiga kantung kecil Untuk taruh kartu Ini saja Jalan di mall Nggak bawa tas besar Cuma bawa HP Bisa Taruh sini Semua Kartu Kartu kredit Dan Debit Anda Juga talinya Panjang Talinya Dari Besi gitu ya Gold Oh disini juga Karena ini aku Nggak pernah pakai Jadi masih ada Harganya juga Ini harganya 195 Dollar Ini aku beli Tahun Desember 2019 Di Key West Florida Karena ini Oria Jadi bisa dilihat Jahitannya Kokoh Saudara-saudara Terus bahannya Tebal Oke Bukal dipakai Seperti ini Seperti ini Sekarang lanjut Ke Tas yang kedua Ini bukan Tas sih Ini Dompet Dia masih dengan Merek yang sama Mereknya Coach Warnanya Merah Merah Maroon Ini bukan Aku beli Ini Tidak Aku beli Ini Aku Dikasih Hadiah Ulan Tahun Desember 2019 Teman Teman Ini tampilnya Seperti ini Di depan Ada Kantung Kecil Bisa Buat Kartu Terus Di depannya Ada Logonya Timbul Emboss logo Coach Kita Lihat Di dalamnya Di dalam Kayak Gini Di dalamnya Bisa Dilihat Ada Meriknya Timbul Ini Ori Terus Banyak Kantung Kantung Buat Kartu Terus Disini Ada Kantung Kecil Untuk Taruh Mungkin Taruh Recehan Kodan Masih Ada Harganya Guys Ini Ada Dapat Ini Kalau Beli Ori Pasti Dapat Yang Kayak Disini Care Instruction Cara Merawat Cara Merawat Dompet Ini Sama Ini Ini Temanku Ngasih Tapi Nggak Dikluarin Tapi Nggak Harganya Ini Nggak Tahu Harganya Berapa Pasti Harganya Berapa Dollar Ini Sama Kayak Ini Juga Dibelih Di QS Dua-duanya Ini Dibelih Di QS Australia QS US Tepatnya Di Florida Ini Aku Punya Cerita Aku Beli Ini Barengan Sama Dia Namanya Mbak Eva Dari Medan Tuh Pantar Kerja Awalnya Dia Nanya Eh Ini Win Ini Bagus Nggak Ini Aku Beli Buat Kakak Kuntar Terus Aku Pilih Waktu Itu Di Pajangan Ini Warnanya Yang Bagus Nggak Terlalu Merah Tua Tua Terus Aku Tunjukin Ini Bagus Ini Bagus Warnanya Kayak Warnanya Jarang Terus Dia Oh Iya Terus Aku Tanya Buat Kakak Oh Iya Buat Kakak Ternyata Ini Buat Saya Pemirsa Terus Aku Masih Simpan Ini Sedikit Cerita Yang Aku Masih Simpan Ini Dikasih Surat Tapi Sekarang Aku Simpan Surprise Please Open Desember 11 2019 Jadi Aku Waktu Itu Dikasih Tanggal 8 Desember Tapi Nggak Disuruh Buka Dulu Kadonya Ada Suratnya Hi Win It's Your Birthday Time Again For Your Celebrate And Make A few Berses Ini Hanya Singkat Cerita Bagaimana Pertemanan Aku Sama Mbak Eva Mudah Mbak Eva Lihat Ini Hai Thank you For Your Wallet Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Koleksi Aku Yang Ketiga Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Tas Yang Ketiga Disini Aku Punya Tas Kecil Merek Nya Gas Bisa Dilihat Disini Ada Emboss Merek Nya Itu Timbul Case Di depannya Ini Kayak Ada Anyaman Dan Juga Disini Ada Lubang Untuk Kebetulan Ini Bisa Dipakai Untuk Tas Selempang Sama Tas Pinggang Nanti Aku Akan Contoh Ini Ini Ada Bentuk Anyaman Ini Lucu Kayak Vintage Vintage Tapi Ini Warnanya Aku Ambil Letang Karena Lebih Elegan Tidak Di Dalam Ini Ori Guys Jadi Ini Ada Apa Emboss Merek Nya Gas Ketimbul Dalam Kayak Gini Kain Yang Ada Gambar Gambar Merek Logonya Ada Kantung Kecil Untuk Kerecehan Juga Ini Tidak Terlalu Banyak Kantung Jahitannya Juga Ada Untuk Nyimpan Apa Lipstick Jahitannya Juga Bisa Dilihat Karena Ini Oria Jahitannya Bagus Bahannya Tebal Bisa Harganya 78 Dollar Ini Ya Jangan Aku Pakai Nanti Suatu 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 Bisa Aku Jual Disini Juga Ada Apa Kertas Seperti Itu Jadi Aku Akan Contohin Pakai Selempang Sama Atas Ping Kaki Jadi Ini Penampakannya Kalau Dipakai Tas Tas Ping Gang Guys Tadi Aku Lupa Kasih Tahu Untuk Tas Gas Ini Selain Aku Dapat Talipan Jam Untuk Jadikan Tas Selempang Gitu Aku Juga Dapat Sabuk Buat Dijadikan Tas Pinggang Ini Bahannya Juga Tebal Tebal Kayaknya Bisa Dipakai Buat Jadikan Ketinggang Sekarang Tas Yang Keempat Ketiga Si Ya Tas Yang Ketiga Ini Juga Masih Sama Merek Gas Ini Aku Beli Karena Bagus Juga Kelihatan Elegan Disini Bisa Dilihat Emboss Dari Merges Timbul Jahitannya Juga Ini Oria Ini Aku Beli Harganya 68 Dollar 68 70 Gitu Lupa Jahitannya Bagus Bahannya Juga Ini Sudah Dua Tahun Ya Non Stop Aku Pake Ini Juga Ada Dua Tali Yang Satunya Tali Panjang Dan Satunya Buat Dijadiin Tas Nanti Aku Contoh Ini Dari Tas Yang Tadi Ini Bisa Dijadiin Tas Selempan Gini Terus Bisa Dibikin Tas Kayak Gini Juga Ini Dapat Dua Tali Tali Yang Panjang Sama Tali Yang Panjang Seperti Ini Oke Guys Jadi Penampakan Tas Yang Ini Di Dalam Karena Ini Sering Saya Pake Jadi Di Dalam Ada Isian Jadi Di Dalam Ini Ada Dua Dua Tempat Besar Untuk Taruh Dompet Bisa Disini Ada Dompet Aku Terus Ada Tisu Biasalah Cewek Oke Jadi Tarinya Yang Pendek Terus Dapat Tarinya Untuk Yang Panjang Buat Dijadiin Selentang Bahannya Juga Bagus Tebal Ini Aku Mau Pake Ini Sering Aku Pake Ini Sudah Hampir Dua Tahun Setiap Kali Keluar Aku Pake Ini Karena Emang Aleg Oke Guys Jadi Sekarang Kita Next Ke Tas Selanjutnya Tadi Tapi Aku Lupa Kasih Tahu Ini Aku Review Tas Yang Yang Ada Meraknya Sama Tas Yang Buatan Yang Biasa Yang Biasa Biasa Gitu Sih Yang Gak Ada Meraknya Gitu Tapi Masih Sama Aku Semua Beli Di Amerika Ini Tas Yang Biasa Biasa Gak Ada Meraknya Bisa Dilihat Disini Ini Kayak Ada Ini Aku Gak Tahu Meraknya Apa Cuman Karena Lucu Ini Aku Beli Pas Di Bandara Waktu Transit Di New York Di Bandara Di New York Jadi Aku Beli Ini Karena Lucu Ini Harganya Cuman 10 Dollar Rumbay Rumbay Gitu Terus Di Dalamnya Ini Tas Serut Karena Bisa Dilihat Disini Mini Tas Serut Yang Mini Ini Lucu Sih Aku Karena Suka Kalau Tas Aku Lebih Suka Warna Gelap Hitam Terus Dalamnya Bisa Lihat Kecil Tapi Ini Aku Pakai Kalau Cuman Jalan Santai Cuman Isi Kayak Gak Bawa Dompet Cuman HP Aku Kartu Dan Ini Lucu Oke Kembali Kota Selanjutnya Ini Kayaknya Tas Yang Lagi Hype Banget Aku Lihat Modelnya Kayak Gini Yang Lagi Hype Banget Ini Aku Pesan Online Di Amazon Ini Harganya 28 Dollar Sekitaran 400 300 Gitu Aku Pesan Online Di Amazon Terus Dapat Free Gantungannya Gini Aku Pesan Karena Unik Aja Lucu Kecil Terus Ini Jahitannya Bisa Dilihat Juga Bagus Walaupun Ini Gak Ada Mereng Yang Bukan Tas Bermerek Tapi Jahitannya Bagus Ada Logo Lebah Disini Dilengkapi Empat Ruang Yang Yang Kecil Bisa Buat HP Atau Dompet Kecil Terus Disini Ada Lubang Buat Kita Dengerin Lagu Bisa Pakai Dikeluarin Untuk Ditaruh Headset Jadi Kita Gak Usah Pegang HP Di Dalam Bisa Seperti Ini Kecil Oke Oke Guys Sampai Disini Dulu Untuk Konten Hari Ini Aku Akan Upload Konten Konten Selanjutnya Dan Jangan Lupa Juga Untuk Klik Tombol Lonceng Subscribe Like Share And Comment Dan See you In Next Video Out